Alah Spiderman itu kalau nggak ada Sony, aduh kasihan deh Hey guys, welcome to the screen, di video kali ini mari kita bahas lagi film Madam Web Kalau sebelumnya kita bahas review-review yang menarik, apa yang kita nggak suka Di video kali ini kita akan bahas apa saja poin-poin yang menyebabkan film ini flop Gue pikir film Morbius sudah paling bawah, ternyata Sony sekarang punya tujuan lain Membuat film terburuk dari yang terburuk Tapi meskipun ini film yang menurut kita agak jelek, tapi masih sangat bisa dinikmati Bahkan gue baca di beberapa komen, ada juga teman-teman yang gue justru menikmati Ini perspektif ya guys, lagi-lagi jelek itu perspektif Tapi kalau yang ngomong jelek itu ribuan, aduh itu perlu dipertanyakan lagi Tapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di film Madam Web ini Yang pertama, yang paling krusial menurut gue adalah Perekrutan penulis dari Matt Sazamana juga, Berks Saples ini Siapa orang-orang ini? Gue tahu dia yang membuat Dracula Anto pada tahun 2014 Kemudian juga ada The Last Witch Hunter pada tahun 2015 Guards of Egypt juga di tahun 2016 Morbius, dan yang terakhir sekarang, Madam Web Rata-rata, film yang dibuat oleh duo Matt Sazamana juga Berks Saples ini Gagal Nggak yang wah-wah banget gitu ya Pertanyaan gue, kenapa Sony mau merekrut mereka? Kenapa gitu ya? Inilah salah satu penyebab dasarnya Kalau skenario yang udah jelek, ditambah lagi sutradaranya S.J. Clarkson yang Ya maaf-maaf, belum ada prestasi yang jitu gitu Jadi ini kayak, ya langkah menghunuskan pendang ketubuh sendiri bagi Sony menurut gue gitu ya Dan ini adalah salah satu hal yang menurut gue salah langkah gitu Gue ngerti banget bahwa Sony mungkin pengen memberikan warna baru di dunia persuperheroan gitu ya Tapi kan superhero fatigue atau kebosanan orang terhadap superhero tuh lagi menguat-menguatnya Berani-beraninya lu ngeluarin kayak gini gitu ya Nah, dari film Madam Web ini sendiri Di awal pembuatan aja tuh udah nggak konsisten Awalnya mereka itu mengatakan bahwa ini untuk persiapan dari Spider-Man Andrew Garfield Tiba-tiba di menit-menit akhir ada lagi yang klarifikasi bahwa ini untuk persiapan Spider-Man Tom Holland Lagi mana yang benar gitu ya Pas nonton filmnya, ini malah tebak-tebakan nama Peter Parker Ayo, siapa namanya? Siapa namanya? Kayak kita penonton tuh dibuat bodoh di film ini gitu ya Ada banyak sekali dialog-dialog yang terlalu menjelaskan ke penonton Padahal lu tahu sendiri kita nggak sebodoh itu gitu Misalnya ini kucing, ini loh kucing warnanya oran gitu ya Disitu dijelasin ini kucingnya warna oran Udah dijelasin kucingnya, diperlihatin kucingnya, dijelasin juga kucingnya Belum lagi dia ngobrol sama kucingnya Aduh, kalian nilai aja sendiri Itu menurut gue banyak banget poin-poin yang membuat film ini nggak percaya ke penontonnya Sehingga mereka harus menjelaskan, membuat banyak sekali dialog-dialog yang nggak perlu Itulah yang paling gue kesal adalah pemilihan dari penulis ini Kenapa nggak yang lain gitu Kenapa nggak yang lebih baik gitu Kenapa nggak punya pengalaman lebih jauh Gue bukan meremehkan Memang mereka mungkin keren menurut beberapa pandangan orang Mungkin indie lah gitu Tapi kayak, come on, ini Sony Spider-Man Universe Spider-Man itu, waduh, penggemarnya jutaan Kalian memilih untuk merusak franchise ini gitu ya Yang lagi-lagi, ceritanya tuh sok-sokan gimana ya Kayak, di awal film bener-bener Kemistrinya dapet gitu Ceritanya kita dapet Tiba-tiba, pas akhir film loncat sana, loncat sini Udah pede banget bakal ada Madam Web kedua Nah, gue baca di beberapa artikel Pihak Sony juga beberapa orang yang terkait Mengatakan bahwa Mustahil adanya Madam Web kedua Nah, sekarang gimana gitu ya Juga kita tertipu juga dengan beberapa materi promosi mereka Maka, kayak salah satunya adalah posternya yang menurut gue keren banget gitu Dibandingkan dengan Bahkan kalau berkompare ke film-film Marvel sendiri Poster dari Madam Web ini menjanjikan banget Seolah-olah ada tiga Spider-Man Ada Madam Web Ada Ezekiel Sims ini bakal keren kayak Morlun Kayak gitu ya Eh, ternyata Yaudah, kayak gitu doang ya Intinya adalah ketika penulisan skenario yang bagus Itu sudah rasa jelek apapun Itu bakal mengikuti ceritanya Dan nanti endingnya juga bakal bagus gitu C'mon, fans dari Spider-Man itu rata-rata udah jenius semua men Apalagi orang yang terbiasa nonton film-film yang banyak teka-tekinya Yang udah dibangun oleh Marvel Tiba-tiba kalian kasih film yang levelnya Film-film yang harusnya rilis di prakejayaan dari film superhero Di tahun 2000-an kayak gini gitu ya Setelah penulis skenario yang gue permasalahkan juga adalah sutradaranya Kenapa banyak sekali adegan-adegan yang tidak konsisten Yang di pengambilan gambarnya gitu ya Di awal film memang iya Ketika ibunya itu dateng, kucuk-kucuk-kucuk Lagi hamil, itu juga kurang masuk akal gitu ya Meskipun dijelaskan di akhirnya Pada akhirnya, tiba-tiba Ezekiel dateng Blub-blub-blub Ngasih payung warna kuning Ya kan kuning kalau nggak salah Kayak kontras banget Di hutan lu ada payung warna kuning mencolok Lu nggak takut digigit apa gitu Digigit ular-ular keket gitu Dengan payung kayak gitu Tiba-tiba Di sini kita setelah diperlihatkan bahwa Ezekiel Kiams itu jahat Mulai di kamera-kamera itu mulai Seki-seki goyang sana Zup-zup-zup lompat sana Kayak mabuk laut Kalian pernah kan mabuk laut? Nah disitulah kita nonton Dari awal sampai akhir tuh bener-bener kayak mabuk laut Gue ngerti bahwa ini temanya adalah Melihat masa depan Indigo gitu ya Tapi ya nggak Nggak kayak gini juga gitu ya Nah menurut gue adalah salah satu kesalahannya S.J. Clarkson sebagai director Yang kebetulan juga gendernya perempuan Rata-rata film Hollywood Kalau gue lihat Ini bukan underestimate Bukan meremehkan Ada beberapa juga yang sebenarnya Berhasil gitu Tapi dalam kebanyakan kasus Ketika filmnya adalah Menceritakan tentang gendernya perempuan Superhero perempuan Tokohnya perempuan Digarap oleh Seterdara yang juga perempuan Itu nggak Banyaknya nggak nyambung Jadi kayak Lebih banyak misinya Oh kayak gini, kayak gini Jadi Kalau yang menyutredara itu laki-laki Rata-rata kebanyakan berhasil Meskipun filmnya mungkin Menceritakan perempuan Tapi Dengan sutradaranya laki-laki Mereka lebih melihat Lebih luas Dari kacamata umum gitu Tapi kalau Sutradara cewek Mohon maaf kayak Jarang banget yang berhasil gitu Bahkan Wonder Woman Ya berhasil lah di film pertama Tapi yang kedua ya Kayak gitu-gitu doang gitu Jadi intinya adalah Pemilihan sutradara pun penting Menurut gue gitu Ya lagi-lagi Apa yang bisa kita harapkan Dari sebuah universe Dari Sony Spider-Man universe Tapi gak ada Spider-Man-nya gitu Menurut gue Sony Harus memutuskan Lebih jelas setelah ini Siapa sih Spider-Man kalian gitu ya Tadinya Dikabarkan film Madame Web ini Bakal berhubungan dengan Spider-Man Tom Holland Eh tiba-tiba Setelah Sehari rilis gitu Tiba-tiba dibilang Bahwa ini adalah Film solo Film yang gak terkait Ke dunia-dunia Spider-Man Apakah mereka Udah gak pede sih Menurut gue dari awal gitu Film ini menurut gue Jangan ditayangkan Sama kayak DC kan Di Batgirl Seharusnya film ini Waduh Harusnya jangan ditayangin dulu Kalau mereka Banyak memotong-motong adegan Kelihatan banget kan Gue udah sering bicara Di video-video gue sebelumnya Bahwa Film Madame Web ini Sebenernya Eranya itu di tahun 1990-an Tiba-tiba Dikan-kan-kan-kan-kan Dan akhirnya disempurnakan Menyesuaikan era 2003-an Nah dari sana aja Udah banyak masalah Menurut gue Lebih baik mereka Cooldown dulu Bangun lagi Universe-nya Kayak Yaudah ini film mentah Lagi-lagi sama Kayak yang gue bahas Di review sebelumnya gitu ya Kemudian juga Dari segi chemistry Sebenernya Chemistry antara Tiga Spider-Woman itu Dengan Casey itu Sebenernya udah berjalan Sangat baik Dari awal film Mulai dari Casey-nya Membentuk kekuatannya Tiba-tiba setelah Chemistry udah dibangun Si Casey-nya dateng Aku harus ke Peru nih Tuk Misah Di tiga karakter Akhirnya ya Yaudah Akhirnya penonton Mulai merasakan Wah bahwa ada jarak Di antara mereka Padahal chemistry udah dibangun gitu ya Belum lagi Pengumpulan antara Tiga Spider-Woman ini Kayak Tadinya kan mereka Nggak saling mengenal Tiba-tiba kayak Akrab banget Tiba-tiba goyang di atas meja Yang pemalu juga Ikut goyang di atas meja Kemudian juga Dari segi Pembangunan Kekuatan dari Cassandra Webb Lumayan Masih bisa gue terima Masuk akal gitu ya Tapi ya kita Belum banyak kenal Dengan karakter ini Dan juga Salahnya juga Mereka mengambil karakter Yang kurang terkenal Di Spider-Man Madam Webb kan Nggak yang terkenal Terkenal banget Cuman kayak Pemeran pembantu aja gitu Jadi kayak Asing menurut kita Sebenernya ada beberapa hal positif Mereka bisa mengambil Karakter yang kurang terkenal Jadi banyak Explorasi yang Sesuatu yang baru Yang membuat Fans dari Spider-Man ini Jadi wah keren Tapi disini mereka gagal Untuk mengesekusi itu Bahkan Hadirnya kekuatan Dari Madam Webb Yang sesungguhnya Di akhir film itu Datangnya menurut gue Telat banget gitu ya Kenapa nggak dimulai Sejak mungkin ya Di menit-menit Sepertiga dari filmnya Kalau Tiba-tiba Di battle akhir Yang gitu doang Jadi penonton Kaget Oh gini-gini Udah selesai Gitu aja gitu ya Dari awal sampai akhir Itu cuma ngeliat Bagaimana Baconda Junsu Antara Casey Antara ini Kayak bla-bla-bla gitu Aduh pusing gitu ya Belum lagi Kalau kita bicara Soal Ben Parker Kayak misteri Antara Casey Dan juga Ben Parker Itu udah keren banget Eh tiba-tiba Di pertengahan Sampai akhir film Menghilang Kemudian juga Kalau ngomongin Ben Parker Mary Parker disini Udah nggak jelas gitu ya Jadi disini kita cuman Melihat dia Pecah ketuban aja Udah gitu ya Terus dilihatin Bawa ke rumah sakit Kita disuruh Tebuk-tebakan Nama Peter Parker Yang kita sebenarnya Semangatnya disana Kenapa sih Nggak di Kasih gitu ya Beberapa hal Yang membuat penonton Kayak ada Adegan yang Merebel gitu Kayak Yaudah Kini doang gitu ya Kemudian juga Yang membuat gue Janggal Ganjal Itu adalah Kostum dari Ezekiel Sims ini Dia dapetnya Dari mana gitu ya Sejak dia Tiba-tiba Ucuk-ucuk Si ibunya Si Casey kan Nemuin si Laba-laba Ajaib ini gitu ya Tiba-tiba ditembak Dor-dor-dor-dor Ngambil si Laba-labanya Setelah itu Udah Gitu doang gitu Kenapa nggak diperlihatin Dia gimana Cara dia Make si laba-laba itu Apakah digigit Apakah dimana Ini nggak ada men Kayak banyak banget Bolongnya di film ini Kayak gimana Racunnya bisa menyebar Kenapa kok Spider-man lainnya kok Nggak ada racunnya Gitu ya Itu kan perlu dijelaskan Dengan sangat matang Gitu ya Motif dari Ezekiel Sims sendiri pun Kurang kuat disini Karena ya Development karakternya Gelek banget disini Cuman Ngeliat dia bisa Mimpi terus tentang Dia akan meninggal di masa depan Terus tiba-tiba Ngehack pegawai Petugas NSE Pokoknya Petugas pemerintahan Agar dia bisa dapet Teknologi itu Udah gitu doang Tadinya Gue sampai Miskomunikasi Pas selesai film ini Gue pikir Ezekiel Sims ini Datang ke masa lalu Karena gue inget terus Kerater Morlun 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 Ternyata ya Gitu doang Jadi kayak Nggak dipeliharkan dengan jelas Teknologinya ini gimana Cara kerjanya Gue setuju Bahwa banyak yang bilang Bahwa Zilkem ini adalah Salah satu Filain yang Terburuk di Jagat Universe Spider-man Karena Yaudah Lu sekuat itu Kalah sama Tiga bocah Yang belum dapat kekuatan Ditambah lagi Dengan Casey Yang baru belajar Kekuatannya Lu kalah Kurang masuk akal Gitu ya Aduh Nah Menurut kalian Beberapa hal Yang ada di film ini Mana yang paling Buat kalian kesel Silahkan tambahkan Di kolom komentar Di bawah Dan sekali lagi Madam Web ini adalah Bencana besar Bagi Sony Karena Setelah ini Orang makin tidak Percaya lagi Dengan Sony Menggarap Spider-man khususnya Kita nggak ngomongin Sony secara keseluruhan ya Tapi lebih condong Ke Sony Spider-man Universe Gimana nih nasibnya Gimana nasib Gravity Hunter nantinya Gimana nasib Venom ketiga nantinya Lagi-lagi Mereka harus tegas Memastikan Dan juga memberikan Kejelasan ke fans Bahwa ini loh Spider-man kami Apakah kalian Spider-man Tom Holland Atau Andrew Garfield Karena kalau melihat Madam Web yang Udah kolaborasi Sama Marvel Segetol ini Gagal Apakah Marvel Mau gitu ya Ucuk-ucuk Nyerahin Spider-man Tom Holland ini Ke Sony Yang kayak gini Nasibnya gitu ya Kalau gue sih Nggak mau gitu ya Thank you Teman-teman Sudah menyaksikan video Curhatan kita ini Sampai akhir Kalau kalian suka Dengan konten seperti ini Jangan lupa dukung kita Dengan cara subscribe Like, comment, dan share Serta jangan lupa Nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui Apabila kita mengupload video Setiap harinya Sub indo by broth3rmax